. Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kantor imigrasi kelas 1 khusus Ngurah Rai, melakukan sosialisasi terkait sejumlah kebijakan bagi warga negara asing saat pandemi COVID-19. Dalam sejumlah aturan yang dikeluarkan, terdapat beberapa perubahan pada visa kunjungan dan visa tinggal terbatas. Perubahan itu diharapkan bisa mendongkrak investasi orang asing ke Indonesia khususnya Bali? Direktur Izin Tinggal Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, Pramela Pasaribu menerangkan dalam perubahan pada visa kunjungan itu. Terdapat poin pada izin tinggal kunjungan yang menambah klausul pemberian visa kunjungan dalam rangka pra-investasi. Kemudian, ada pemberian visa satu kali dan beberapa kali perjalanan. Selain itu, ada juga surat jaminan dapat digantikan dengan bukti setor jaminan keimigrasian. Selain penambahan pada visa kunjungan, perubahan juga terdapat pada visa tinggal terbatas sesuai pasal 102 dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2021 itu. Ada empat poin yang ditambahkan dalam perubahan itu. Pertama, dalam hal ini kegiatan tidak bekerja atau rumah kedua bagi orang asing. Rumah kedua merupakan bagian untuk menarik investor asing ke Indonesia. Sehingga, bagi orang asing dalam rangka rumah kedua dapat diberikan izin tinggal terbatas tanpa memerlukan penjamin dan hanya dibuktikan dengan jaminan keimigrasian. Serta visa tinggal terbatas saat kedatangan dapat diberikan paling lama 180 hari. Visa tinggal terbatas sebelumnya hanya berlaku 30 hari setelah orang asing yang bersangkutan masuk ke Indonesia. Namun kali ini ada penambahan hingga 180 hari. Pramela mengaku, meski saat ini belum adanya pembukaan gerbang pariwisata internasional, tidak menutup kemungkinan merintah Indonesia segera membuka. Sehingga, saat pembukaan dilakukan, pihaknya sudah melakukan perubahan yang memudahkan masuknya investor. Dengan adanya perubahan itu, bisa mendongkrak investasi orang asing di Indonesia pada umumnya dan Bali khususnya. Dengan demikian, bisa memacu pergerakan roda perekonomian. Satu, orang asing yang berada di Indonesia yang bekerja pada proyek strategis nasional ataupun objek kita. Tidak ada pemahaman bagaimana kebijakan izin tinggal keimigrasian pada masa pandemi COVID saat ini. Nanti, kalau memang benar-benar kebijakan selanjutnya itu adalah mengakumu diri pada sestolah pandemi COVID. Dengan deklarinya nanti dengan undang-undang yang cipta kerja, kami pun sudah siap, sudah selesai kok. Tidak ada masalah. Jadi artinya, kita jangan terlena terus dengan pandemi COVID. Jadi, kita sudah siap. Kami sudah siap. Nah, itu tadi yang kami jelaskan. Seperti apa tadi jenis-jenis visanya. Seperti apa nanti akomodinya tindak lanjutnya menjadi izin tinggal. Sebenarnya, ini sebenarnya itu adalah tanggung jawab kami terhadap apa? Terhadap fungsi-fungsi yang dikembangkan oleh kami selatu pejabat imigrasi dan juga dalam komponen direkteran jenis imigrasi. Karena salah satu fungsinya itu adalah selain pelayanan, terus kemudian pengawasan, dan penegangan hukum, itu adalah pengamanan dan yang keempat masih dikatakan pembangun perekonomian. Kami punya tanggung jawab bagaimana supaya Bali ini bisa hidup kembali. Dan kaitannya adalah pemahaman kepada seluruh masyarakat Bali terkait dengan hal-hal kebijakan yang saat ini saya akan ditanggungkan pada masa pandemi.